Intro Hai guys, jumpa lagi di channel kami Belajar Piano dan Keyboard Pada video sebelumnya saya berjanji untuk membagikan materi tentang Bridge Chord atau Jembatan Chord Sebelum kita memulai materi kita, Anda bisa membantu kami memajukan channel kami lewat subscribe dan komen di bawah ini Bridge Chord atau Jembatan Chord Dari arti kata namanya kita sudah bisa mengetahui apa arti dan makna dari Jembatan Chord Menjembatani antara dua Chord Chord awal dan Chord tujuan Nah, dalam hal ini kita akan bicara dalam konteks C Chord C dimana kita akan memindahkan dari C ke Chord tujuan yaitu D minor Nah, Jembatan Chord itu tercipta dengan memilih menekan atau memainkan Chord sebelum kita pindah ke Chord tujuan misalkan dari C kita pindah ke D minor saya akan menggunakan C-Cruise-Dim kemudian pindah ke D minor mengapa saya pilih C-Cruise-Dim karena tombol yang ada di antara C dengan D itu adalah C-Cruise dan akan memudahkan kita untuk mengerti bagaimana memilih chord bridge memilih jembatan chord misalkan dari C ke D ada chord di antara dua nada tersebut atau chord tersebut yang bisa kita gunakan sebagai jembatan chord Nah, itu contohnya dari C ke D minor kita bisa gunakan C-Cruise-Dim tapi kita juga bisa gunakan chord yang ada atau nada yang ada di sekitar dari chord tujuan chord tujuannya adalah D minor kita bisa gunakan D-Cruise atau E-Flat kita tidak hanya bisa menggunakan C-Cruise tapi kita bisa juga menggunakan nada-nada yang ada di sekitar chord tujuan chord tujuan D minor jadi kita bisa gunakan E-Flat atau D-Cruise nah chord apa yang ada di E-Flat atau D-Cruise yang bisa kita gunakan kita juga bisa kita bisa gunakan D-Cruise-Dim atau D-Minis untuk untuk kita mainkan sebelum kita pindah ke D-Minor oke jadi ada dua jembatan chord yang bisa kita gunakan yang pertama kita bisa gunakan C-Cruise-Dim dan yang kedua kita bisa gunakan D-Cruise-Dim oke nah itu adalah contoh bagaimana kita melakukan jembatan chord dari chord C ke D-Minor mudah sebenarnya bagi kita untuk memilih chord apa yang akan dijadikan bridge chord itu hanya tergantung dari chord tujuan yang kita akan tuju misalkan kali ini kita akan pindah chord tujuannya adalah F nah setelah kita tentukan F adalah chord tujuan yang perlu kita lakukan hanya mencari chord-chord apa atau nada apa yang ada di sekitar chord F atau nada F nah di sebelah kiri tetangga terdekatnya adalah E di sebelah kanan tetangga terdekatnya adalah Fis kemudian G nah di sebelah kiri ada E dan B dan D di sebelah kanan ada Fis G G cruise A nah kita bisa gunakan nada-nada tetangga terdekat untuk menjadikan chord jembatan oke ini dari C chord awal kita akan pindah ke F nah saya gunakan nada E minor salah satu keluarga dari E adalah E minor kita juga bisa gunakan E terserah Anda silahkan gunakan apa saja kita juga bisa gunakan E dim terserah ada tiga chord di keluarga E yang bisa kita gunakan sebelum kita pindah ke nada F atau chord F yang pertama kita bisa gunakan E minor kedua kita bisa gunakan E mayor ketiga kita bisa gunakan E dim oke nah chord-chord yang kita pilih itu tergantung dari irama dari melodi kita atau vokal kita jangan sampai kita memilih chord yang berbeda dengan melodi yang sedang dimainkan atau vokal yang sedang dimainkan kita pilih yang sesuai dengan irama yang sedang berjalan jadi pada contoh tadi kita gunakan keluarga E kali ini kita akan menggunakan yaitu Fis kita bisa gunakan Fis kita juga bisa gunakan G sebagai jembatan chord oke itu adalah contoh-contoh bagaimana mencari jembatan chord yang perlu kita lakukan hanya mencari tujuan dari chord itu apa kemudian setelah kita tahu tujuan chordnya apa kita cari chord-chord terdekatnya yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan itu terserah Anda Anda pilih yang mana biasanya E minor bisa D minus bisa Outsman juga bisa Mayor juga bisa terserah Anda misalkan saya kasih contoh lagi mau pindah ke F kita gunakan minor G minor G minor kita gunakan G minor kita juga bisa gunakan G minor 7 jadi itu yang kita harus tahu tujuan dari chord itu apa kemudian kita cari chord-chord di sekitar chord tujuan untuk menjadi jembatan chord bisa gunakan D minus mayor minor 7 tergantung dari melodi atau irama yang berjalan sesuaikan saja dengan irama yang sedang berjalan contoh selanjutnya kita akan pindah dari nada C ke G atau nah dari C ke G nah chord tujuannya adalah G sama dengan disini tapi sedikit lebih rendah satu oktav lebih rendah sama dengan disini itu nada G chord tujuan kita adalah G yang kita lakukan hanya mencari chord-chord yang ada di sebelah kanan atau kiri dari G di sebelah kiri ada F dan F di sebelah kanan ada Gis dan A contoh kita akan pindah ke G menggunakan A A minor oke itu kita gunakan A minor jembatan chord yang lain kita bisa gunakan Fis dim oke kita juga bisa gunakan F ya itu terserah Anda selama chord itu masih sepadan dengan irama yang berjalan contoh yang berikut kita akan pindah dari C ke A minor ke A minor nah chord apa yang ada di sekitar A minor di sekitar A minor ada sebelah kiri ada G kreis dan G sebelah kanan ada B flat dan B kita tinggal pilih mana terserah mana yang kita akan jadikan jembatan chord apakah G apakah B atau G kreis dan B flat oke pada contoh ini saya akan ambil B dim perpindahan dari nada C ke A minor C ke A minor atau C ke A minor itu sama oke ini nada awal kemudian kita gunakan B dim dan A minor bisa kita gunakan satu oktav lebih tinggi terserah Anda bisa juga kita juga bisa gunakan seperti ini oke kita gunakan B dim sebagai jembatan chord kita juga bisa gunakan G G sebagai jembatan chord untuk pindah ke A minor kita juga bisa gunakan G kreis dim oke kita bisa gunakan G kita bisa gunakan B dim kita bisa gunakan G kreis dim kita juga bisa gunakan B flat ada banyak chord yang bisa kita jadikan pilihan itu tergantung Anda tapi sekali lagi harus sepadan dengan irama yang sedang berjalan oke contoh yang lain dari nada G pindah ke nada tujuan C oke chord apa yang ada di sekitar nada C ada D ada C kreis ada D ada B flat nah kali ini kita akan pilih B dim sebagai jembatan chord G B dim C G B dim C saya harap teman-teman bisa mengerti sekarang bagaimana menggunakan jembatan chord sebelum pindah ke chord tujuan sekali lagi kenali tujuannya apa chordnya kemudian kita cari chord-chord di sebelah kiri dan kanannya apa kita bisa gunakan menjadi chord jembatan sekian dari kami semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen untuk memajukan channel kami ini sampai jumpa di video-video selanjutnya bye